Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi program studi Sastra Indonesia bertemu kembali di pertemuan 7 dan 8. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah sosio-linguistik yaitu alih kode dan campur kode. Outline presentasi, yang pertama tentang penggunaan alih kode atau kode switching kemudian yang kedua adalah tentang campur kode atau kode mixing. Baik, yang pertama apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode? Dari tadi kita sudah membahas tentang kode, ada alih kode, ada campur kode dan lain sebagainya. Sebenarnya kode itu apa sih? Jadi, kalau kita lihat di sini, perhatikan, di sini kan ada bendera ya. Kalau di situ kita lihat ada lambang, ada lambang bendera. Misalnya yang pertama ada Inggris, dia menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ada bendera negara Indonesia, ini adalah lambang negara Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resminya. Kemudian ada bahasa Cina. Nah, perhatikan di sini, kode adalah alat komunikasi yang merupakan varian dari bahasa. Jadi, kode itu alat komunikasi. Alat komunikasi yang digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dan kode itu merupakan varian dari sebuah bahasa. Misalnya begini, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu ada namanya kode bahasa. Ada kode bahasa standar, ada tidak standar. Jadi, kalau ada di bahasa Inggris itu istilahnya ada standard language, ada non-standard language. Kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia, ada namanya bahasa baku, ada namanya bahasa tidak baku. Kalau di dalam bahasa Cina, itu ada namanya bahasa resmi, ada yang namanya tidak resmi, bahasanya tidak resmi. Nah, perhatikan di sini, ini ada beberapa ilustrasi sehingga nanti Anda paham apa itu kode, kemudian apa yang disebut sebagai alih kode, campur kode, dan lain sebagainya. Ini ada ilustrasi. Misalnya, yang pertama, untuk ilustrasi pertama ada mahasiswa namanya Nanang, kemudian ada Ujang. Nanang bilang begini, Ujang bilang, Nah, ini adalah percakapan dengan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian, datang togar yang berasal dari Tapanuli. Jadi, kalau yang pertama tadi kan, Nanang sama Ujang itu sama-sama orang Sunda. Kemudian, tiba-tiba datanglah togar yang berasal dari Tapanuli. Si togar bilang gini, Hai, lagi pada ngomongin apa nih? Si Nanang bilang, ah enggak, biasa aja nih gar. Ujang tuh nekat dari Bandung ke Pamulang naik motor malem-malem. Togar bilang, gila loh Ujang, berani amat. Ujang, ha, iya nih, bela-belain gue ngejar kuliah ini. Tak lama berselang, jadi tadi ya, sudah tahu ya ilustrasinya. Yang pertama, semuanya sama-sama orang Sunda. Yang kedua, tiba-tiba ada datang togar, togar yang berasal dari Tapanuli. Otomatis dia tidak menguasai bahasa Sunda dengan baik ya. Kemudian, tak lama berselang, ada dosen datang. Kemudian, memulai perkuliahan. Dosen bilang gini, Ujang, kapan Anda mau mengumpulkan tugas makalah? Ujang bilang, baik Pak, besok saya akan menyentorkan tugas tersebut. Tolong diperhatikan ya, tinggal Anda yang belum mengumpulkan. Ujang bilang, baik Pak. Perhatikan, ketika percakapan dengan dosen, terlihat bahwa dosen dan Ujang sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, yang keempat, togar berbisi kepada Ujang. Ya, pada si Ujang. Togar, rasain lojang, makannya, kerjain, jangan main mulu. Si Ujang bilang, diem logar. Perhatikan, berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat pergantian bahasa. Ingat ya, yang pertama, adalah bahasa Sunda, kemudian menjadi bahasa Indonesia, ragam santai. Ingat ya, yang tadi, kemudian ada bahasa Indonesia, ragam santai, menjadi bahasa Indonesia, ragam resmi. Kemudian, bahasa Indonesia, ragam resmi, menjadi ragam bahasa Indonesia, ragam santai. Kita lihat ya, saya ulangi lagi. Ingat, pas pertama, ini kan ilustrasi pertama, sama-sama orang Sunda, sehingga menggunakan bahasa Sunda. Ketika ada togar yang berasal dari Tapanuli, terjadilah peralihan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia yang ragamnya tidak resmi. Kenapa tidak resmi? Karena mereka situasinya tidak resmi dan karena sesama teman. Tetapi ketika pada peristiwa tiga, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, karena Ujang berbicara dengan dosen. Nah, pada saat keempat, beralih lagi dari bahasa Indonesia resmi ke bahasa Indonesia yang tidak resmi, ragamnya ya. Nah, perhatikan, pada peralihan tadi ya, yang ketika sudah saya jelaskan tadi ya, tadi ada bahasa ketika awalnya bahasa Sunda, karena semua orangnya adalah orang Sunda, kemudian mereka dua-duanya mengerti bahasa Sunda, sehingga bahasa yang digunakan bahasa Sunda. Kemudian, dia beralih dari ragam bahasa Sunda tadi ke bahasa Indonesia yang tidak resmi, ketika ada togar. Nah, peristiwa peralihan ini yang disebut sebagai alih kode atau code switching. Jadi, code switching atau alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Ingat, tadi ada situasi yang berubah. Kenapa? Karena awalnya orang Sunda, kemudian ada orang Tapanuli yang tidak bisa berbahasa Sunda, tetapi karena hubungannya adalah teman, sehingga menggunakan beragam bahasa yang tidak resmi. Kemudian berikutnya, kita lihat definisinya. Alih kode bukan hanya terjadi antarbahasa, tetapi juga dapat terjadi antaragam dan gaya dalam satu bahasa. Jadi, tidak hanya terjadi pada bahasa yang berbeda, kayak tadi dari bahasa Indonesia ke bahasa, ragam bahasa Indonesia yang resmi, ketidak resmi, dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia tidak resmi, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa pergantian bahasa atau ragam bahasa oleh seorang penutur karena adanya sebab-sebab tertentu dan dilakukan secara sadar. Jadi, ketika kita... Jadi, ketika kita melakukan sebuah alih kode atau peralihan tuturan, ini ada sebab-sebab tertentu dan sadar. Jadi, kayak tadi nih, misalnya si Ujang sama si Nanang, kenapa dia beralih ke bahasa Indonesia yang tidak resmi, dia sadar. Karena kalau dia menggunakan bahasa Sunda, ya si Togar enggak paham karena dia bukan orang Sunda. Begitu ya. Nah, di dalam penggunaan alih kode ada dua macam bentuk. Yang pertama adalah alih kode internal dan yang kedua adalah alih kode eksternal. Apa sih yang disebut sebagai alih kode internal? Alih kode internal adalah alih kode yang berlangsung antar bahasa sendiri. Misalnya, bahasa Indonesia dengan kode daerah yang ada di Indonesia. Kayak tadi, itu yang disebut sebagai alih kode internal. Dari bahasa Sunda, kemudian beralih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak resmi, kemudian menjadi bahasa Indonesia yang resmi dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai alih kode internal. Kalau eksternal, namanya eksternal, itu kan berarti keluar. Nah, alih kode yang berlangsung antara bahasa sendiri dengan bahasa asing. Jadi, kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian tiba-tiba kita menggunakan bahasa asing. Berikutnya, ilustrasi, perhatikan. Nih, kita masuk ke campur kode. Kalau alih kode kan tadi peralihan. Kalau yang namanya campur kode, berarti kita menggunakan kode campuran. Misalnya kayak gini, ada Sari, ada Norma ya ceritanya. Sari bilang gini, malam ini mau datang enggak? Si Norma bilang, kemana emang? Si Sari bilang, partinya Linda. Si Norma bilang, enggak deh kayaknya, mau prepare aja. Ada ujian besok, sosio-linguistik. Nah, pada penggunaan bahasa yang digunakan oleh Sari sama Norma, karena mereka memang hubungannya sangat dekat ya, pada ilustrasi tersebut, terdapat serpihan. Terdapat serpihan bahasa asing, serpihan bahasa lain. Di dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia dengan tujuan tertentu, maka ini yang disebut sebagai campur kode atau campuran. Jadi, dalam praktiknya, kita lihat di situ, dia menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada campuran bahasa Inggris, pada kata party, pada kata prepare, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai campur kode. Jadi, penggunaan campur kode, ketika seseorang itu menggunakan satu kata atau frasa dari satu bahasa lain. Tetapi, kalau alih kode, ketika seseorang menggunakan sebuah klausa yang jelas, memiliki struktur gramatikal, dan klausa berikutnya disusun menurut gramatikal bahasa lain. Jadi, jelas beda ya. Kalau campur kode itu hanya serpihan, hanya beberapa saja, tapi kalau alih kode, namanya beralih, berganti, berpindah dari kode bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai alih kode dan campur kode. Saya ulangi lagi. Jadi, kalau alih kode itu peralihan kode dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, ada alih kode internal, ada namanya alih kode eksternal. Kalau alih kode internal, itu berarti peralihan dengan menggunakan bahasa atau mesti menggunakan kode yang sama, tapi kalau eksternal itu menggunakan bahasa asing. Sama halnya dengan code mixing atau campur kode, ini ada campur kode ke dalam, ada juga campur kode keluar. Kalau ke dalam, berarti internal itu penggunaan bahasa atau campuran serpian bahasanya dengan menggunakan serpian bahasa sesuai kode bahasa di dalam bahasa tersebut, misalnya pemakaian bahasa daerah dan lain sebagainya. Tetapi kalau penggunaan bahasa asing, berarti namanya campur kode keluar. Ya, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.